assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya jumpa lagi di channel sarjana hati dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai rumus left dan right di microsoft excel sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan jika teman teman menemukan video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan click like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng atau tidak ketinggalan di video tutorial ini terikutnya baik jadi di kesempatan tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus left dan right di microsoft excel nah langsung saja nih saya disini sudah melihatkan sebuah tabel untuk rumus left dan right nah untuk rumus left sendiri ya teman 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 bisa lihat di lewat kaca disini rumus left itu digunakan untuk mengambil karakter atau kata dari arah kiri sedangkan untuk rumus right digunakan untuk mengambil karakter atau kata dari arah kanan untuk rumusnya sendiri disini untuk left buka kurung text dan definisikan jumlah karakter yang akan diambil kemudian untuk rumus yang right yakni buka kurung text kemudian jumlah karakter yang akan diambil contoh disini dalam sebuah tabel ada contoh kata provinsi jawa tengah disini nah pertama untuk rumus left sendiri digunakan untuk mengambil karakter ataupun kata dari arah kiri contohnya disini untuk kata provinsi jawa tengah saya akan mengambil 20 karakter ya 20 karakter dari kata provinsi jawa tengah ada rumus yang digunakan dalam left kemudian text yang dipilih kemudian titik koma kemudian jumlah karakter yang akan dipilih misalnya 20 karakter kemudian klik enter nah maka akan tampil jumlah karakter atau akan tampil kata atau karakter yang telah dipilih dengan menggunakan rumus left seperti itu oke kemudian disini dibawahnya ya contohnya saya akan mengambil 8 karakter rumusnya sama left buka kurung kemudian pilih tata ataupun text yang akan di formulasikan kemudian jumlah karakter jumlahnya 8 misalnya kemudian klik enter maka akan tampil kata provinsi seperti itu ya rumusnya sangat mudah untuk left ini begitu pun juga dengan pengambilan satu karakter seperti ini ya untuk pengambilan satu karakter satu satu itu nah maka akan tampil huruf P karena diambil dari arah kiri di kata provinsi Jawa Tengah nah kemudian bagaimana jika karakter atau jumlah karakternya ini tidak disebutkan contoh seperti ini left kemudian teks dari yang akan kita ambil kemudian langsung tutup kurung seperti ini jadi jumlah karakternya tidak di sebutkan tidak di definisikan maka yang tampil adalah karakter pertama jadi sebenarnya untuk karakter yang tidak disebutkan atau jumlah karakter yang tidak disebutkan maka akan defaultnya akan mengambil satu karakter dari arah kiri untuk rumus left jadi sama seperti yang ambil satu karakter ini kemudian untuk argumen left sendiri ini pengambilan jumlah karakter harus 0 atau lebih besar dari 0 artinya tidak boleh mengambil jumlah karakter dengan bilangan negatif seperti itu contoh seperti ini left kemudian text seperti ini kemudian titik koma sorry titik koma kemudian minus misalnya minus 2 jika seperti ini maka akan tampil error value jika saya enter maka akan tampil error value artinya nilainya tidak tidak ditemukan oleh karena itu untuk pendefinisian jumlah karakter harus 0 atau di atas 0 seperti itu nah untuk rumus yang right sendiri ini hampir sama dengan rumus left hanya saja ini untuk pengambilan karakter atau kata dari arah kanan misalnya disini saya akan mengambil 20 karakter dari arah kanan right kemudian text kemudian jumlahnya misalnya saya akan mengambil jumlah 20 karakter seperti ini maka akan tampil provinsi Jawa Tengah saya akan poll dulu seperti ini nah bagaimana jika pengambilan jumlah karakter ini melebihi dari panjang karakter atau panjang kata misalnya disini untuk kata atau text provinsi Jawa Tengah ini berjumlah 20 ya ini sudah termasuk spasi nah bagaimana jika saya mengambil misalnya 25 25 karakter artinya melebihi dari panjang text maka rumus tersebut akan menghasilkan panjang karakter yang ada artinya tetap akan menghasilkan kata provinsi Jawa Tengah seperti itu jadi walaupun karakternya ini jumlah karakternya kita lebihin dari panjang text maka tetap saja yang terbaca adalah jumlah text yang ada oke kemudian untuk 8 karakter sama karena ini mengambil dari arah kanan seperti ini maka yang tampil seperti ini kata A kemudian spasi tengah karena diambil dari lajur kanan seperti ini jadi dimulai dari karakter H sampai karakter P seperti itu nah untuk yang satu karakter hampir sama write kemudian text nya kita pilih titik koma kemudian ambil satu karakter angka 1 seperti ini maka yang tampil adalah huruf H atau karakter H karena diambil dari lajur kanan kemudian hampir sama untuk yang tidak disebutkan jumlah karakternya maka akan mendefinisikan satu karakter di awal baik di lajur kiri maupun lajur kanan karena dalam ini rumus write maka diambil dari satu karakter dari arah kanan seperti ini seperti ini misalnya tidak saya sebutkan untuk jumlah karakternya maka yang tampil adalah tetap huruf H karena yang diambil dari satu karakter dari arah kanan nah untuk pengambilan jumlah karakter yang di bawah 0 maka hasilnya pun akan sama untuk write ini misalnya saya akan ambil minus misalnya minus 3 gitu ya minus 3 maka tetap yang tampil adalah error value seperti ini karena syarat dari rumus life maupun write jumlah karakternya harus 0 atau lebih besar dari 0 artinya tidak boleh bilangan negatif seperti itu baiklah itu saja untuk rumus left dan right pada video tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk tutorial dasar Excel ini bagi teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel nah terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih